di sini saya akan menunjukkan sebuah tutorial saya menginstalasi pada server ini sebelum memulai install baiknya kita setelah itu dengan perintah nah ini akan di bebas tapi saya namanya oke setelah itu di reboot karena kalau tidak di reboot nanti namanya tidak berubah mungkin teman-teman ini sama ini udah pada tahun ya yang masuknya tau apikan aja gitu registrasi selaku garansi sampai nyala lagi ini 3 lokasi service kita ping dulu 4 informasi produk dan pembelian videonya saya skip dulu skip dulu jadi nunggu-nunggu oke server udah nyala kita free stop boot lanjutin pasatnya yang yang 76 oke nah lanjutin ini perlu diketahui kalau ini sudah us-nya ubuntu ya us-nya ubuntu ya us-nya ubuntu speknya 2 aramnya 2 atipas ini ini itu ya kita kita bawa informasi aja ubuntu versi 20 hts jadi insyaallah untuk versi berikutnya sama lah oke sebelum install supaya installnya lancar kita update dulu repositorynya di server ubuntu ini ya dengan perintah gini hbt update oke saya skip dulu ya biar videonya terlalu panjang gitu oke ini sudah selesai kita lanjut lagi langsung aja install lcap ya dengan perintah begini pt update 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 ada suara iklan oke ini bisa bebas pasitnya ini pengisi tutorialnya pasitnya ini gsm cd kecil kecil 76 oke oke kita pastikan lagi oke kita kasih dulu contoh draft baru nanti berarti dia buat gitu ya ini sih gimana saya sudah selesai selanjutnya kita lalu config di file yang begini nano dc log eh cuma ada oh iya buat ini nah ini komen pada komen pada tulisan paste ini kita uncomment nah DC dan dc belakangnya bebas ya contoh disini disini saya pakai dc test belakangnya net ini bisa juga nama lain test.net jadinya terus ya komen terus terus menang tulis ini terus menang tulis menang tulis menang tulis menang tulis tulis oke sudah itu install php php app app install php app di elemen gua kabur gimana dia naik kereta enggak dia naik kereta si mas rama tadi bikin video ya hai 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 tapi tanya lagi update jadi biar enggak panjang videonya untuk salah seharusnya sepuluh install php ini harus ada apa cedua ya jadi nggak suka dengan jenik kita pakai ini apa cedua jadi ini kalau bisa siap yang disalusnya web server ya sudah terinstall apa cedua web server gitu kayak gini nih tampilannya yang kalau udah di install ini gini nih nah udah 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 ready kita kita edit dulu yang konflik di php oke kita edit foto baris eh ini pakai ini nggak enak nih soalnya nggak ketahuan lainnya ya eh tapi nggak ketahuan kan tuh kita buka lewatin jp aja kita bukain jp oke kita masuk baris ke 2.53 baris 2.93 bukan bukan ini 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 kita buka lagi kita buka baris 293 293 nah ini 293 ya ini dari 12 di ganti IP nya IP pada server ini adalah 192.13.138 oke manu ke baris 326 326 326 kita ganti ini tes apa namanya .net sama yang tadi ya terus ke baris 300 nah ini dari SM kita edit tes .net kita simpan save terus sudah di edit kita konfig lagi di konfig lagi di konfig di slab nya ya kita pilih ini pilih no kemudian isi domain yang tadi tes.net oke tes.net oke 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 ini sudah selesai kalau kita masuk ke browser lalu kita bikin grup dulu disini sebelum buka oke 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 eh eh bikin organisasi unit dulu generik nah ini dengan nama grow grow itu pasti ya namanya pelajar data cek udah lalu kita balik lagi ke command main kita install namanya UI yang lebih bagus daripada php ldap ini hanya untuk membuat awalnya aja awalnya awalnya apa ya karena nanti kalau nggak di install php ldap itu kayak nggak bisa terdetect di ldap icon managernya gitu ya oke api ticket install ldap in icon managernya oke ketik yes oke oke tulis disesai dulu ya ya dan p Terima kasih. 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 masuk berarti ini kita udah selesai dan sukses install untuk tutorialnya kita terbuka kita bikin terima kasih